Yang ada, ini tentunya kita semua mendorong untuk bisa tetap waktu. Tentunya selesai daripada penghitungan tersebut, tentunya ada mekanisme selanjutnya terhadap yang tidak puas dengan hasil, yang kemudian dibuka ruang untuk mengajukan gugatan PHPU, seperti sengketa yang membahas tentang depres maupun yang membahas tentang pilek. Tentunya berbagai macam isu akan dibawa dan ruang itu dibuka di MK. Namun demikian tentunya semuanya harus membawa bukti dan saya kira itu mekanisme yang sudah diatur di MK. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi, tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kabupaten dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada, melanggar ya kita proses. Namun kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK, dan penggembangan semua ini semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima kasih. Terima kasih. Pak, soal Kapolda tadi, Pak. Pak, ini kan dari TPN menginginkan ada Kapolda menjadi saksi di MK. Dari Kapolri akan mengizinkan nggak, Pak, untuk Kapolda itu menjadi saksi, Pak? Ya, kalau memang ada ya boleh-boleh saja, tapi kan harus ada buktinya. Berarti kalau dipanggilankan diizinin ya, Pak? Ya, kita lihat. Kapolda ini siapa? Pak, dari Pak... Kan harus bisa dibuktikan. Artinya belum ada komunikasi juga ya, Pak? Kapoldanya siapa dari Kapolri ini? Saya justru menunggu. Namanya siapa. Pak, dari Pak Ripa perlu menolong apa-apa. Pak, ini soal TPN di Bangung Ripa. Sampai jumpa.